Terakhir, ulas. Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua. Orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik. Judulnya Tarikh Adiyanah Al-Yahudiyah. Sejarah Ugama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Khatafan. Mereka berperang dengan Bani Khatafan. Dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Khatafan berkat Nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad SAW. Mana buktinya? Hussein. Hussein, padri Yahudi. Dan dia ingin tahu apakah ini Nabi terakhir itu? Dia intip dari balik pokok korma. Mana kala Muhammad SAW datang? Yang lain menyambut Nabi Muhammad. Dia perhatikan dari jauh. Dia tengok tanda-tanda. Selepas itu dia pun datang. Selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk korma Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka. Kamu kenal dengan Hussein? Kenal! Siapa Hussein? Padri kami. Siapa Hussein? Anak orang baik. Hussein adalah orang baik. Anak orang baik. Keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Hussein sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Hussein orang paling jahat. Anak paling jahat. Datuk nenek moyangnya orang jahat. Dan dia ada paling jahat di dunia. Kenapa Hussein masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Hussein melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan. Masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam. Nanti aku akan susah. Aku akan miskin. Mereka yang kami berikan Taurat dan Injil. Mereka mengenal Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Na'uzubillah. Eksiden. Terjadi musilah. Hancur muka anak. Lalu kemudian seorang ayah dan bonda. Datang ke hospital. Kami nak tengok anak kami. Betulkah dia yang kena eksiden. Na'uzubillah. Belum buka wajahnya. Dah tahu ini anak kami. Dari mana? Dari jari kaki. Buka jari kaki. Ini memang anak saya. Dari mana puan tahu? Dari mana tuan tahu? Ini kaki anak kami. Mereka kenal Muhammad SAW lebih daripada anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Abu Talib. Menuju Musra. Negeri Syam. Sebelum sampai ke sana. Mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang. Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib. Ya rajul. Wahai lelaki. Siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib. Ini anakku hadhaib ini. Kata Bahira. Kalau betul kitab yang ku baca. Ini bukan anakmu. Anak ini yatim. Ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena tiga tanda aku tengok. Pokok kayu bersujud. Batu-batu bersujud. Dan ada awan yang dari tadi menawahi dia. Tersenyum Abu Talib. Ini memang bukan anakku. Ini adalah anak saudaraku. Karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga. Anak saudara, anak kita. Rumah saudara, rumah kita. Tapi bini dia bukan bini kita. Ini siapa? Ini anak saya. Itu kan bukan anak ustaz. Itu kemana kan? Ustaz anak saudara. Udah macam anak saya. Begitulah Bahira tahu. Bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji. Ketika hamilnya sempurna. Syahrani dua bulan. Menurut hitungan bulan kamariyah. Meninggal ayahnya Abdullah. Dua bulan. Kenapa mereka tahu? Kerana itu tertulis. Dan dituliskan dalam Al-Quran. Surat As-Sof. Akan datang Nabi terakhir nanti. Dan dia bernama Ahmad. Kenapa yang datang itu Muhammad? Muhammad masbur di bumi. Ahmad masbur di antara malaikat. Ahmad dia. Muhammad dia. Taha dia. Yasin dia. Al-Fatih dia. Al-Khatim dia. Al-Fatihu lima uglik. Wal-Khatimu lima. Sabak. Nasirul haqibil haq. Yahdi ila kisiratikal musta'im. Dialah Al-Aqib. Dialah Al-Hashir. Huwa Ahmad. Huwa Muhammad. Huwa Taha. Huwa Yasin. Huwa Khatim. Huwa Al-Fatih. Huwa Al-Aqib. Huwa Al-Hashir. Huwa Al-Hami. Sembilan-sebilan ini. Nama-nama. Tapi dia juga adalah Muhammad. Sallallahu Alaikum warasala. Kenapa mereka tak beriman? Kerana mereka berkeyakinan. Yang datang itu keturunan Ibrahim. Tapi dari jalan Nasa Ishaq. Ibrahim punya anak Ishaq. Ishaq punya anak Yaakob. Yaakob nama lain daripada Yaakob. Israel. Maka anak cucu Yaakob disebut dengan Bani Israel. Yaakob punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara lelaki bernama Yahuzah. Cucu cicit keturunan Yahuzah disebut dengan Yahudi. Mereka ingin nabi terakhir itu keturunan Ishaq. Yaakob. Yaakob. Sedangkan yang lahir terakhir ini. Muhammad. Sallallahu Alaikum. Anak Abdullah. Anak Abdul Muttalib. Anak Hashim. Anak Abdi Manab. Anak Kusai. Kusai lah yang membina. Darul Nadwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Cucu cicit keturunan daripada Adanan. Adanan keturunan daripada Ismail. Ismail anak daripada Ibrahim. Ketika mereka didatangi. Ketika datang orang yang mereka kenal itu. Mereka pun kafir dan ingkar. Padahal beza mereka hanya dua simpang saja. Satu simpang Ishaq. Satu simpang Ismail. Mereka tak percaya. Bagaimana dengan kita orang Melayu? Andailah orang Melayu tak nak berimang. Kecuali dengan Nabi Melayu. Aku tak nak Nabi seorang Arab. Ingin Nabi yang Melayu pakai baju Melayu. Pakai songkit Melayu. Aku Abdul Samad. Saya Abdul Samad. Tak pernah mempermasalahkan apakah dia datang dari Arab. Apakah dia dari Quraish. Yang penting aku bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Islam. Makna Islam. Istislam. Makna istislam. Al-inqiyad wa ta'ah. Patuh dan ta'at. Datang dia. Sami'na wa ta'na. Hari ini semua bumi Melayu bersyahadat. Semua mengalahkan Egypt. Mesir. Sampai hari ini Mesir masih ada lagi yang tidak Islam. Arab. Tapi tidak Islam. Jordania. Muslim. Tapi Iraq. Masih ada lagi Maronit. Mesir. Masih ada lagi Koptik. Tapi kita bumi Melayu. Kalau sudah disebut Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang. Menyatinggal layunya saja lagi. Jadi sebab itu kita bangkitkan izah ini. Kita bangkitkan kekuatan kita. Dengan tidak memusuhi orang lain. Orang Melayu adalah bangsa. Muslim. Yang terbuka untuk segala golongan. Tuan boleh pergi ke Pulau Sumatera. Tengok kampung Melayu Delhi Medan. Nord Sumatera Utara. Di sana ada nama kampung Kling. Kerana ada tempat orang Hindu yang dibawa oleh Inggris. Masa dulu untuk memetik. Tembakau. Sampai hari ini masih ada. Di sana pula ada kampung nama Pecinan. Tempatnya orang saudara kita daripada Chinese. Tionghoa. Masih ada tegak berdiri. Orang Melayu Muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terbuka. Kita tak pernah memusuhi orang lain. Kamu nak beramal. Kita seperti lebah. Bagaimana lebah? Lebah itu tak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan lebah itu hanya manis dari bunga-bunga. Sampai hari ini belum ada lebah guna dadah. Dua. Yang keluar daripada lebah pula elok-elok saja. Iaitu madu lebah. Kenapa saya minum madu penyakit gula diabetes saya? Yang salah bukan lebah. Tukang jual lebah campur gula. Yang ketiga. Bahwa lebah hinggap diranting. Tak ada ranting patah. Sampai hari ini lebah hanya membuat sarang di kayu tualang yang besar. Tak ada lebah patahkan ranting. Lebah tahu ini sesuai, ini tak sesuai. Yang keempat. Lebah jangan diganggu. Orang Islam. Jangan diganggu. Bila engkau sal ganggu sarang lebah, dia akan kejar engkau. Masuk pun engkau ke sungai, dia akan tunggu. Bila kau tak bernafas, engkau tarik nafas, di situ dia guna. Kepala engkau akan bengkak. Hati-hati dengan lebah. Dan lebah ada senjata. Satu saja. Di ekor lebah ada satu senjata. Lebah tahu. Bila aku dah guna ini, aku akan mati. Sengatan lebah diguna sekali seumur hidup. Dan kalau dia sudah pakai, orang akan kena, dia pun akan mati. Bagi lebah, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Ini tak betul juga sebab lebah tak bertulang. Bagi lebah, lebih baik mati. Tapi mati syahid. Ishkariman. Aumat syahidan. Oleh sebab itu berhati-hati. Masalul mu'minin kamasalir nahali. Perumpamaan orang-orang beriman. Seperti lebah. Lebah. Kita gunakan filosofi ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat di awal zaman. Selamat pula di akhir zaman. InsyaAllah.